Intro Jujur saya nggak pernah merasa ada turning point ya, karena sebenernya kerja di televisi itu kan Pertama bukan cita-cita saya gitu ya, jadi ya saya go with the flow aja semuanya itu Tidak pernah ngoyo, tidak pernah ngotot gitu ya Tapi karena saya pada satu titik merasa bahwa ini adalah jalan hidup saya, jadi saya harus berusaha mencintai aja gitu Jadi itu udah terjadi, udah cukup lama waktu saya masih bekerja di Indosiar Dan saya pikir, oh saya harus berusaha mencintai apa yang saya lakukan Tapi kalau momentum yang paling berharga selama karir saya ya pada saat saya berhenti dari kantor saya sebelumnya Saya jadah cukup lama dan disini saya banyak melakukan perenungan lah Perenungan-perenungan itu ya, mulai sesuatu dari nol, itu justru menurut saya sebuah turning point gitu Training point untuk bisa lebih inovasi, untuk bisa lebih kreatif, lebih membuka pikiran, wawasan dan lain sebagainya Pencapaian terbesar ya adalah net ini sendiri sekarang gitu, karena menurut saya pencapaian secara pribadi yang paling besar Walaupun net masih kecil ya, masih baru gitu ya, masih baby, tetapi apa yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan hati Dengan pikiran dan hati gitu ya, karena menurut saya menjalankan sesuatu dengan pikiran dan hati itu selaras itu adalah sesuatu yang menurut saya sebuah pencapaian gitu Yang menurut saya luar biasa secara pribadi, dan di net ini saya merasa seperti itu Dan bukan hanya kepada saya pribadi, tapi saya cukup meyakini bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di net ini juga melakukan pekerjaannya atau tugasnya sesuai dengan hati mereka Acara yang baik menurut saya sih sebenarnya nggak bisa dijabarkan begitu aja ya, artinya agak sulit untuk dibahas secara detail Tapi paling nggak, setiap orang kan punya hati ya, hati nurani gitu loh Dan apakah itu yang bisa menjawab itu adalah hati nurani kita, kalau kita bisa menanyakan kepada hati kita Dan paling mudah juga, buat saya kepada teman-teman di net adalah begini, gampang gitu loh Kalau kalian merasa anak-anak kalian aman nonton acara yang kalian buat itu berarti aman gitu ya Artinya jangan sampai kita buat acara tapi kita khawatir keluarga kita atau anak kita nonton gitu ya Itu kan tidak sesuai gitu ya sebetulnya ya, jadi paling gampang itu sebagai tolak kuturnya gitu Sebenarnya perkembangan digital ini sebenarnya sangat baik buat industri televisi, artinya begini Net itu adalah industri yang kita bangun adalah industri konten gitu ya Nah, kalau digital itu justru memberikan ruang atau medium baru buat kita untuk mendistribusikan konten kita Jadi sebetulnya digital itu bukan thread buat kita, tapi justru merupakan opportunity Opportunity untuk orang dapat mempunyai akses menyaksikan acara net Bukan hanya melalui acara televisi biasa atau siaran televisi biasa, tapi dari berbagai macam platform Yang kita tahu bahwa sekarang ini hari ini semua multi platform ya, multi screen Sehingga net harus available Jadi banyak penonton kita sekarang justru banyak yang nonton net itu Bukan dari TV atau cable TV atau PTV saja, tapi justru dari platform yang baru ini Jadi merupakan opportunity baru menurut saya digital itu sesuatu yang luar biasa dan harus kita manfaatkan Sebenarnya begini semangatnya, spiritnya yang penting ya Yaitu KPI ingin membuat televisi lebih sopan dan saya sepakat dan saya setuju Karena kita kebanyakan konten yang kita buat sendiri harusnya gak perlu di blur ya Ya kita bikin aturannya aja pada saat syuting Tapi kan kadang-kadang ada konten dari luar yang dibeli gitu Produk luar yang dibeli yang memang harus kita blur atau bagaimana gitu Tapi saya tidak melihat ada masalah dengan hal ini dan menurut saya bagus-bagus aja Semakin sopan kan semakin baik menurut saya gitu Kenapa mesti tidak sopan untuk membuat acara yang bagus kan begitu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!